Intro Jumpa lagi dengan saya, Rusi Wahludi Hari ini saya mau merangkai Jumka Ini rangkaian sudah kemarin live streaming itu sudah dirangkai Tetapi saya lihat tidak terlalu jelas Maka dari itu saya bongkar, saya bikin lagi supaya teman-teman melihatnya lebih enak, lebih jelas Ya saya akan mulai Bahan yang saya gunakan yaitu Harnition Lalu bunga justis ya Bunga statis Lalu ada lagi gebra Kemarin Dekademo pakai gebra yang warnanya orange ke kuningan Tetapi saya lihat hampir sama wangannya dengan si khamis yang makadar itu Saya ganti dengan gebra mini yang warna merah hati Lalu saya pakai rutbekia Rutbekianya ini biasanya tangkanya lurus tapi ini melengkung cantik sekali Kita akan pakai Lalu ada daun Ini daun philodendron burgundy Ini memang asli warnanya seperti ini cantik sekali Ini sudah saya potong Lalu saya kasih kawat Supaya mudah nanti kita membentuknya Kemudian saya pakai satu tangkai kering Tangkai petrea Petrea ini sudah berulang kali saya pakai Sudah di recycle Karena bentuknya indah sekali Saya suka sekali pakai Dekademo Ya kita akan mulai Saya akan panjang dulu Mulang-ulang Saya anggap ini sebagai frame-nya ya Si daun philod ini Mengarah dia ke belakang Lalu yang ini yang kecil mengarah ke depan Ya sudah saya balik bisa dilihat Jadi jaraknya ini jauh Ya Oke Lalu saya akan pasang Rutbekia Rutbekianya ini Sebagai penunjang frame-nya juga Kita taruh di sini Kemudian yang satunya Kita taruh di sini Ya sudah jadi Lalu saya akan pasang Karnisiannya Karnisiannya ini sebagai bunga utama Seperti biasa dia smile sama kita Saya pasang di sini Dia lebih panjang Lalu ini yang lebih pendek Smile juga ya Karena menurut saya kalau smile itu Cantik dan menyenangkan Betul kan Nah Lalu saya akan pakai bunga aksennya di sini Aksennya di sini itu Sama-sama aja ya Nitip-nitip aja Karena saya mau si bunga Karnisiannya yang dominan Oke Lalu saya akan pasang Yuskisian Yuskisiannya di sini Berfungsi Sebagai pengisi Atau Kita sebutnya di jepang itu Asirai Juga nitip-nitip aja Sebagai pengisi Nah Setelah itu saya akan kasih statisnya Statis fungsinya juga sama Sebagai pengisi Atau sebagai asirai Sebagai penyunting Saya akan pakai tidak terlalu banyak ya Karena Perakai ini kebana itu memang memakai bunga tidak banyak Tetapi dia sederhana Tetapi punya makna Ya Nah Lalu kita pakai lagi di sini Asirainya Asirainya Di belakang Di bagian yang bawah Di bagian yang belakang Jadi ada Ininya Denknya Nah Sepertinya raka yang kita sudah selesai Tetapi ada sesuatu Yang saya merasa belum komplit Komplit Saya mau menaruh satu tangkai Kayak pria ini Sebagai dramanya Sebagai aksennya Coba kita lihat nanti Kalau sudah ditaruh ini Kesannya akan beda sekali Iya Ya kan Jadi cantik sekali Jadi hidup sekali Karena ini yang tegak-tegak Bila pasif Lalu ada tangkai yang sangat dinamis sekali Kita lihat dari samping Ya Dia menuju ke depan Look forward Jadi raka yang kita itu Gembira Ya Jadi yang lihatnya juga Pekan senang Kira-kira Seperti itu Oh iya Saya lupa Wadah ini tadi pakai foam ya Kemarin di live itu ada yang tanya Apakah Apakah Kalau kita merangkai Rakaian bebas di kebarna ikan lombok itu Harus pakai kensan Oh tidak Bisa pakai foam Bisa pakai kensan Tergantung dari wadahnya Cocoknya yang mana Pakai kensan atau pakai foam Ya ini saya pakai foam Ya Ya Jadi rakaian kita sudah selesai Ini rantingnya ini Bebekianya Mampu begini cantik sekali Dia sangat harmoni sekali dengan ranting si Petria ini Jika suka dengan rakan saya Silahkan share, like, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa